Nah, moto. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto menahan Kepala Desa Rejosari dan Kepala Dusun Lebaksari, Desa Rejosari, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Kedua terpidana ditahan setelah kalah di tingkat Mahkamah Agung dalam kasus pengelapan dana pendaftaran tanah sistematis lengkap sekitar Rp120 juta. Kedua terpidana yakni Kades Rejosari Suprapto, 45, dan Kadus Lebaksari Haryanto, 50, ditahan setelah putusan MA No. 771 KTID 2023 terbit tanggal 22 Agustus 2023. Setelah menjalani pemeriksaan keduanya, dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Mojokerto. Keduanya dibawa menggunakan mobil tahanan kejari Kabupaten Mojokerto. Keduanya masih aktif menjabat sebagai Kades Rejosari dan Kadus Lebaksari terbukti ada pengelapan dana pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan secara prematur yakni program belum saatnya ditetapkan oleh Badan Pertanahanan Nasional Mojokerto namun sudah dilaksanakan lebih dulu. Kasus tersebut bermula pada tahun 2020, saat itu keduanya berinisiatif melakukan penggalangan dana untuk persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Warga dikumpulkan dan ditarik urunan mulao 500 ribu rupiah hingga 1,5 juta rupiah, padahal Badan Pertanahan Nasional Mojokerto belum menetapkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Rejosari. Sebelumnya, Kades Rejosari Suprapto dan Kadus Lebaksari Haryanto berstatus sebagai tahanan kota sejak menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto pada 6 September 2022 lalu. Keduanya tidak ditahan dan hanya wajib lapor ke Kejari Kabupaten Mojokerto. Kepala Desa Rejosari Suprapto dan Kepala Dusun Lebaksari Haryanto difonis hukuman masing-masing satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Mojokerto pada 6 Desember 2022. Keduanya diakini bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Yungto pasal 65 ayat 1. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto meminta kedua terdakwa dihukum 1,5 tahun penjara sebagaimana pasal 378 KUHP tentang penipuan. Keduanya mengajukan banding di tingkat pengadilan tinggi Surabaya pada 15 Februari 2023. Keduanya mengajukan banding di tingkat penggelapan dan PTSL yang dilakukan secara prematur jadi bunuh masalah. Keduanya kemudian mengajukan kasasi di tingkat mahkamah agung. Terima kasih.